Kang Cepto, kapan ini meluncurkan produk berkualitas dengan harga yang sangat ekonomis? Hari ini kita akan coba perlihatikan kepada teman-teman senapan dengan akurasi yang sangat bagus, power yang sangat besar, punya stabilitas yang bagus, dan harga di 2 jutaan saja. Hanya di Wild Hunter, ini adalah SAUX by Wild Hunter. Oke teman-teman, di depan kita ada senapan yang cukup lumayan futuristik, kemudian dia mempunyai desain klasik, dan yang paling penting adalah harganya yang sangat ekonomis buat teman-teman memiliki di rumah. Wild Hunter membuat senapan ini dan menciptakan karya ini khusus saya tunjukkan buat para sahabat Wild Hunter yang selama ini mengikuti Wild Hunter dari nol sampai sekarang hingga Wild Hunter bisa di titik yang saat ini itu berkat dari teman-teman di rumah. Makanya Wild Hunter membuat satu unit yang ekonomis, tapi aku buat senapan ini sangat berkualitas tentunya. tanpa harus khawatir dengan akurasi, dengan power, dengan kualitas finishing dari senapan yang kita buat senapan ini se-presisi mungkin buat teman-teman di rumah seperti itu. Sebelum kita membahas soal harga, kita akan coba memperkenalkan SAUX by Wild Hunter. Apa aja sih spesifikasi yang dimiliki dari SAUX itu sendiri teman-teman? SAUX itu merupakan satu senapan yang dibuat oleh Wild Hunter dengan gaya desain klasik. Jadi banyak teman-teman yang ingin sekali desain klasik, tapi tanpa terkendala dari bobot senapan yang berat. Biasanya banyak sekali senapan-senapan dengan gaya klasik, tapi dia mempunyai bobot yang terlalu berat. Makanya Wild Hunter buat khusus buat teman-teman yang senang belusukan, tapi senang klasik, dan ingin ringan dari segi bobot dari senapannya. SAUX ini dibuat semi-CNC teman-teman, kita melakukan pembuatan secara eksterior, kita menggunakan mesin router CNC, kemudian untuk bagian interior, drat dalam, sebagainya kita gunakan manual. Untuk tabungnya itu sendiri kita gunakan OD32 berbahan dural, ini high pressure, jadi sudah dipastikan bahwa tabung ini bisa digunakan untuk tekanan-tekanan tinggi. Untuk maksimal pengisiannya kita anjurkan di 2700 PSI teman-teman. Kemudian untuk larasnya kita gunakan laras dengan bahan baja seamless, ini full alur, alurnya 12 dengan panjang 50 cm. Dan akurasinya sudah sangat bagus sekali teman-teman, jadi setiap produk dari Wild Hunter, dia dilakukan pengetesan sebelum dipasarkan, sebelum dikirim ke teman-teman yang memesan senapan dari Wild Hunter. Untuk laras yang kita gunakan dari si SAUX ini, ini sama dengan laras yang digunakan pada bejahat glen, kemudian pada Satsus P1000, dan pada Kenworth Model S05. Bahkan di unit-unit yang lain yang Wild Hunter produksi, seperti itu teman-teman. Untuk larasnya kita gunakan OD14, untuk serobong kita gunakan OD19, dan terdapat cincin pada bagian ujung. Untuk mengetahui pressure dari senapan ini, terdapat pada bagian ujung tabung, ini manometernya terdapat pada bagian ujung. Senapan yang mempunyai stabilitas yang bagus, itu akan berpengaruh kepada akurasi juga ikut bagus. Jadi kalau misalkan kita berbicara masalah akurasi, apabila teman-teman memiliki senapan yang ngacak di rumah, kita harus memastikan bahwa stabilitas pada senapan teman-teman itu bagus terlebih dahulu ya. Makanya kenapa banyak teman-teman yang mempunyai senapan di rumah dengan harga yang cukup lumayan murah, tapi mengeluhkan akurasi yang tidak beraturan, akurasi yang ngacak. Pada penjualan senapan angin, rata-rata senapan-senapan yang dijual dengan harga yang murah, biasanya tidak melalui pengetesan dan pengecekan yang begitu detail. Makanya Wild Hunter inisiatif untuk membuat satu karya SAUX ini dengan harga yang terjangkau, harga murah, tapi dilakukan pengetesan yang detail, sehingga senapan ini memiliki akurasi yang bagus, dan tentunya Wild Hunter selalu memberikan garansi untuk si akurasnya itu sendiri, seperti itu teman-teman. Kemudian untuk pengisian, kita menggunakan mini kufler yang terdapat pada samping kanan. Ini sudah ukuran yang standar, dan ketika teman-teman ingin mengisi dengan pompa teman-teman di rumah, itu pasti kuflernya sudah P&P atau Plug & Play. Untuk chambernya kita gunakan Dural T6, untuk sistem kokangnya kita gunakan side lever, teman-teman. Seperti ini, side lever. Kemudian terdapat cancel kokang di bagian samping kiri. Ini cancelnya sangat ringan ketika kita tarik. Kemudian untuk mekanical chambernya itu sendiri, kita gunakan chamber tumpuk, dan memungkinkan power akan bisa lebih besar dibandingkan chamber monolight. Seperti itu ya, tergantung settingan yang diusung dari si pembuatnya itu sendiri. Kemudian untuk mekanical ruang ledaknya terdapat pada bagian pipa bawah. Jadi ini kita desain sedemikian rupa untuk ruang ledak bisa digunakan untuk kelas small game, medium game, dan B game. Hunting babi hutan. Apabila teman-teman ingin hunting dengan extreme B game, seperti itu ya. Tapi untuk settingan yang awal, kita setting di medium, small, dan medium game. Apabila teman-teman ingin mengadjust power lebih besar, teman-teman bisa mengganti pair pada si senapannya itu sendiri, seperti itu, teman-teman. Untuk popor, kita gunakan adjuster, teman-teman. Jadi teman-teman bisa lihat, ini bisa diadjust ke atas dan ke bawah. Kemudian untuk adjuster power terdapat pada bagian belakang, ini kita bisa atur di sini, teman-teman, untuk adjuster powernya. Untuk trigger, kita gunakan air arm system. Jadi ini bisa di-setting sedemikian rupa hingga bisa menjadi senggol bacok ya, untuk si trigger-nya, seperti itu. Wow. Kemudian untuk sistem dari loading peluru, kita gunakan magazine. Ini terdapat single shot bawaannya. Dan kita bisa memasakkan magazine yang marauder, teman-teman bisa pasangkan yang 10 round, 14 round, 16 round, sampai 20 round juga bisa masuk. Tergantung penggunaan mounting pada si teleskopnya, kalau misalkan mountingnya tinggi bisa 20 round, kalau misalkan yang medium bisa 16, kalau yang rendah bisa 14 sampai 10 round, seperti itu. Kemudian teman-teman, pada bagian belakang popor terdapat karet, ini untuk sanggahan di bahu. Jadi ketika kita gun handling seperti ini, ketika kita gun handling, dia tidak licin ya, makanya membuat si senapan ini semakin super elegan, saya kira ya. Kemudian teman-teman, untuk peluru yang digunakan, kita selalu concern di peluru-peluru konvensional untuk senapan-senapan yang klasik desain. Seperti apa sih peluru konvensional itu? Peluru konvensional itu peluru yang standar di pasaran, seperti merek Hercules, Rocket, kemudian ada Superdome, kemudian ada QS dan lain sebagainya, itu disebutnya konvensional. Kemudian ada juga peluru-peluru dengan model slug. Dan pertanyaannya, apakah dari SAUX ini dia bisa menggunakan peluru slug? Dan jawabannya adalah bisa, karena untuk diameter si laras ID-nya itu dia memiliki 451, jadi untuk larasnya cocok menggunakan slug dengan ukuran 451. Jadi untuk peluru Hercules, untuk peluru QS, untuk peluru Rocket, ini bisa masuk dan slug juga yang biasanya terdapat pada grain-grain di bawah 16 grain itu masih bisa masuk dan digunakan pada senapan SAUX ini. Jadi buat teman-teman nggak usah khawatir, di zaman sekarang slug itu sangat merajalela sekali, hingga sangat mendominasi di pasaran, tapi nggak kalah juga SAUX sudah bisa menggunakan slug tentunya, untuk memenuhi kebutuhan long range hunting teman-teman di rumah. Jadi untuk SAUX ini sendiri, untuk pengisiannya maksimal kita anjurkan di 2700 PSI. Ini adalah presur paling aman yang kita rekomendasikan untuk teman-teman pengguna SAUX nanti ketika teman-teman memiliki SAUX seperti itu. Kemudian teman-teman, untuk akurasi kita menjamin minimal di 50 meter. Kita menjamin akurasi minimal di 50 meter untuk SAUX ini, senapan bogel, kecil, ringan, tapi dia memiliki akurasi di atas 50 meter. Yang paling penting pada sebuah senapan, dia memiliki basic akurasi yang tidak ngacak, itu yang paling penting. Jadi banyak teman-teman yang mengeluhkan di rumah, di Indonesia, ke Wild Hunter, Kang saya beli senapan dengan harga yang murah meriah, di bawah 4 juta, di bawah 3 juta, tapi akurasinya ngacak. Nah itulah, itu yang menyebabkan kenapa banyak teman-teman di rumah, sahabat Wild Hunter, yang mempertanyakan kapan Wild Hunter merilis senapan dengan harga ekonomis, tapi mempunyai kemampuan akurasi yang baik tentunya. Dan ini adalah SAUX dari Wild Hunter buat teman-teman di rumah. Untuk senapan saja dibanderol di 2,5 juta saja, saya sengaja membuat harga yang sangat ekonomis buat teman-teman di rumah, agar teman-teman di rumah setidaknya punya satu unit karya Wild Hunter untuk teman-teman gunakan di dalam hutang. Thank you banget teman-teman sudah menonton video ini, mudah-mudahan video ini bisa memberikan informasi dan inspirasi buat teman-teman memastikan senapan apa yang teman-teman ingin miliki dari Wild Hunter. Pengetesan dari akurasi biar kita tidak hanya sekedar berbicara saja. Di next video kedua, kita akan mengetes berapa speed yang dimiliki oleh senapan ini dengan menggunakan peluru Hercules 13, sekian grain. Kemudian bagaimana akurasinya di 50 meter yang tadi sudah Wild Hunter utarakan bahwa standar pengetesannya di 50 meter, jadi pasti standar akurasi bagusnya di 50 meter. Kita akan coba nanti akan cek dan perlihatkan kepada teman-teman kualitas akurasi dari SAUX ini. Thank you banget teman-teman sudah menonton video ini. Saya Cepto Hermanto Nudiri, Not Wild, Not Hunter. Bum!